Tantangan utama dalam membangun Karangasem adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Mereka mempunyai obyek wisata, kebudayaan, tetapi sampai saat ini belum bisa mengembangkan dengan baik. Pemerintah Karangasem sangat ingin menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Masalah-masalah yang timbul antara lain kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Sumber daya Kabupaten Karangasem dalam hal ini pariwisata dan budaya yang belum optimal. Mitigasi bencana yang selama ini sering mendapatkan ancaman dari letusan gunung agung. Dampak yang akan ditimbulkan jika penanganan daerah bergerak secara lambat adalah kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang tidak bisa berkembang secara optimal. Sekarmas yang kami bangun adalah aplikasi media sosial yang digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan permasalahan kota kepada pemerintah dan tempat saling berbagi informasi sesama warga di Kabupaten Karangasem. Karena aplikasi ini merupakan awal mula dari terbentuknya Smart City. Tujuan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program dan kinerja pemerintah agar penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik berjalan semakin efektif. Mereka butuh kerangka kerja untuk membangun Smart City yang lebih luas. Karena pembangunan aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi masyarakat dalam membangun daerahnya. Dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mendorong pelayanan dari pemerintah Kabupaten Karangasem semakin efektif melalui peningkatan kinerja di government. Mereka bisa ikut berkontribusi secara langsung sehingga meningkatkan engagement mereka kepada kotanya. Dan menjadi contoh daerah lain sebagai kabupaten menjalankan good government. Dengan brand BINUS, diharapkan BINUSIAN dapat memberikan kontribusi nyata untuk membangun Indonesia yang lebih baik dengan ikut membina dan memperdayakan masyarakat di Indonesia. Terima kasih.